Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizky Ananda Asal saya Luxmawi Aceh Pertanyaan saya Bagaimana cara mandi janabah yang benar? Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Salah, untuk pertanyaan terakhir Ini pertanyaan kelima Salah Mengenai cara mandi janabah yang benar Salah, mohon jawabannya Salah Ini pertanyaan yang sangat penting sekali Dan penting sekali kita jelaskan kepada semuanya Masyarakat terutama orang-orang yang baru belajar tentang Islam Bagaimana cara mandi janabah yang benar? Misalkan kita mandi bersuci dari haid Atau dari nifas atau dari dunuk Dalam prakteknya, sebenarnya rukun mandi janabah itu memang hanya dua Yaitu niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh Dari ujung rambut sampai ujung kaki Itu dari segi rukun Tapi bagaimana pelaksanaannya Bagaimana Rasulullah cara mandi beliau Dan berapa hari sudah dilihatkan Maka caranya itu ada Istilahnya ada dalam salat itu kan ada sunah-sunah Bagaimana kita menggabungkan sunah-sunah dalam mandi janabah dengan rukun ini Maka ketika seorang yang ingin mandi janabah itu disunahkan yang pertama adalah dia Mengcuci tangannya dulu Apalagi setelah dia bangun tidur Dimana kata Nabi Kalau kita bangun tidur Siapa yang bangun tidur Maka hendaklah dia mencuci tangannya Karena dia tidak tahu Dimana tangannya bermalam pada waktu itu Pada waktu malam Jadi sebelum mandi Kita harus cuci tangan dulu Bersihkan tangan kita dulu Di ujung-ujung kuku kita dulu Takutnya ada kotoran-kotoran di ujung-ujung kuku Dan setelah itu Hendaklah kita beristinggah Maksudnya beristinggah Ya membersihkan takutnya ada najis Maaf di kemaluan kita Lagi bekas haid segala macam Nah harus dibersihkan dulu Setelah itu disunahkan kita berwudhu Wudhu termasuk sunah di dalam mandi janabah Walaupun kita kan padahal belum suci nih Cuman memang sunahnya Nabi itu kalau sebelum mandinya Biasanya akan melakukan wudhu dulu Mau nanti kak terlepas dari wudhunya Itu dari mencuci tangan Membasu muka, tangan Kemudian memasuk bagian kepala Langsung dicuci kaki Misalnya diselesaikan rukun wudhu semuanya Atau nanti dicuci kakinya Diakhirkan setelah dia mandi Mandi janabah Itu juga terserah Yang penting sebelum wudhu itu sunahnya adalah Berwudhu terlebih dahulu Jadi setelah dia istinja Sudah gitu kan Kemudian berwudhu Nah setelah itu langsung lah Dia memasang niat sambil mengguyurkan air di atas kepala Sunahnya itu Apa namanya Menurut jumru ulama adalah Mengguyurkan kepala terlebih dahulu Sambil masang niat Kalau dalam antar syafi'i itu Ketika mengguyurkan air di atas kepala Pada waktu itu kita masang niat di dalam hati Niatnya apa Ya niat seperti mandi biasa Aku berniat mandi untuk mengangkat hades besar Kan mandi janabah hades besar Dan seluruh tubuhku Fardu karnaupala Masang niat Habis itu udah Guyurkan air di atas kepala itu Tiga kali kalau sunahnya Tiga kali Satu dua tiga selesai Kemudian Setelah kita mengguyurkan air di atas kepala Itu adalah Mengguyurkan air di bahu sebelah kanan Kanan dulu ya Anggota tubuh yang kanan itu sampai tiga kali Sunahnya Karena kata Rasulullah Bahasanya Allah itu suka yang Yuhi Butayamun Mendahulukan yang kanan Di dalam praktik-praktik ibadah Nah Nah Mendahulukan yang kanan Maka guyurlah Dari bahu kanan kita Sampai kejung kaki itu Tiga kali Satu dua tiga Kemudian baru Bahu sebelah kiri Satu dua tiga Sampai kejung kaki Udah habis itu Selesai Mandi janabah kita Jadi Mandi janabah itu gampang Sebenarnya Jangan dipersulit Kadang orang Gimana gimana Sebenarnya gak sulit Cukup disitu pasang niat Gugurkan air ke suluh tubuh Terdiri segi rukun Kalau mau pakai sunahnya tadi Pakai istinya dulu Pakai wudu dulu Kemudian meningakalikan Mendahulukan kepala Baru sebagian anggota tubuh Bagian kanan Baru anggota tubuh Bagian kiri Gitu kan Udah habis itu selesai Gitu Sunah yang lain ada ya Meratakan air ke suluh tubuh Jadi digosok-gosok Seperti itu Karena khawatir Ada anggota tubuh kita Yang tidak terkena Air Jadi itu Apa namanya Cara mandi janabah Yang Yang benar Insya Allah Insya Allah Insya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa